Meprediksi permainan Arema di Liga 1 2022-2023, masihkah main bertahan? Tak ada salahnya memprediksi permainan Arema di Liga 1 2022-2023 mendatang. Akankah skuad Singo Edan di tangan pelatih Eduardo Almeida masih bermain bertahan dominan seperti musim lalu? Sebelumnya, Arema sudah memperpanjang kontrak Almeida sebelum pulang kampung ke Portugal awal April lalu. Keputusan ini sempat memantik rasa kecewa, terutama Aremania yang mengeluhkan permainan Arema yang cenderung lebih defensif di tangan pelatih berusia 44 tahun itu. Almeida sendiri menilai wajar jika lini pertahanan yang solid dan tak mudah ditembus lawan diutamakan. Alasan ini bisa diterima, mengingat hasilnya Arema musim lalu cuma kebobolan 25 gol, paling sedikit kedua dari kontestan lainnya. Faktanya, secara penyerangan, Arema juga tak buruk-buruk amat, lantaran mampu melesakkan 44 gol dalam 34 laga. Hanya saja, permainan negatif futbol yang lebih mengedepankan kemenangan ketimbang pesta gol itu membuat permainan Arema tidak sehatraktif seperti saat ditangani pelatih-pelatih sebelumnya. Permainan bertahan itu terlihat ketika Almeida memainkan tiga gelandang bertipe pekerja keras sekaligus di lini tengah dengan pola 4-3-3. Selain itu, Almeida juga seluruh pemain Arema wajib bertahan, tak terkecuali penyerang. Permainan Arema di tangan Eduardo Almeida pada musim keduanya ini diprediksi bakal berubah. Arema kemungkinan besar tak hanya akan tampil bertahan di Liga 1 2022-2023 seperti musim sebelumnya. Prediksi itu tak lepas dari datangnya tujuh nama pemain lokal baru yang direkrut demi misi meraih juara. Hadirnya Evan Dimas, Adam Alis, Gian Zola, Rendika Rama, Ilham Udin, Hani Sagara, dan Hashim Kipu setidaknya bakal memberikan warna baru di skuad Singoedan. Ada pelatih yang mempertimbangkan komposisi pemain dalam menentukan pola dan cara bermain. Ada pula yang sebaliknya, memilih komposisi pemain berdasarkan pola dan cara bermain yang ingin dimainkan. Sekadar informasi, dua dari empat gelandang bertahan Arema musim lalu dilepas, dan digantikan tiga gelandang dengan naluri lebih menyerang. Inilah yang menjadi salah satu indikasi bakal berubahnya permainan Arema musim depan meski Almeida tetap menjadi pelatih kepala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!